Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa kasus gratifikasi dugaan korupsi dana Bansos Sumatera Utara Rio Capella. Dalam persidangan kasus itu, sejumlah nama kadar Partai Nasdem juga disebut, seperti Ketua Umum Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan fonis 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta rupiah kepada terdakwa kasus gratifikasi dugaan korupsi dana Bansos Patris Rio Capella. Capella terbukti bersalah atas kasus penerimaan gratifikasi 200 juta rupiah dari gubernur nonaktif Sumatera Utara dan istrinya yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos. Pemberian itu guna memudahkan pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Meski menerima fonis itu, Capella mempertanyakan keterlibatan pihak atau inisiator dalam kasus yang mendera dirinya. Satu hal yang saya tadi tidak mendengar dari majelis itu soal pelaku utama dari kasus ini. Kalau dalam persidangan Pak Rio Capella nama Jaksa Agung disebut, dana Bansos ini juga harus lebih semangat, lebih tuntas siapa saja yang terlibat harusnya bisa diungkap. Kasus gratifikasi yang mendera mantan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella berawal dari ditangkapnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara. Sang Hakim Tripeni Irianto CS ditangkap tangan KPK saat menerima suap dari pegawai kantor pengacara OC Kaligis. Dalam pengembangan penyelidikan, terungkap bahwa suap kepada Hakim PT UN itu untuk memenangkan gugatan agar pengusutan kasus dugaan suap dana Bansos di Pemprov Sumatera Utara oleh Kejaksaan Agung dihentikan. Di sisi lain, usaha untuk menghentikan pengusutan kasus itu juga dilakukan oleh Rio Capella. Mantan Sekjen Partai Nasdem itu dinilai mampu berdialog dengan Jaksa Agung karena HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem. Apakah memang betul-betul kejaksaan agung tidak dijadikan sebagai katalisator atau bridging bagi politisi untuk mengamankan kepentingannya? Jangan-jangan, ini memang ada semacam perselingkuhan antara politik dan hukum sehingga ada kemudahan-kemudahan tertentu yang diharapkan. Selain Jaksa Agung, Ketua Umum Partai Nasdem juga tidak luput dari sorotan. Sang Ketua juga disinyalir memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara nonaktif Katot Pujo Nugroho dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Nasdem. Untuk itulah, banyak pihak menilai agar kasus dugaan korupsi dana Bansos itu tidak berhenti di Rio Capella. Tapi juga harus mengusut tuntas semua pihak termasuk Ketua Umum Nasdem dan Jaksa Agung karena seluruh warga negara sama di mata hukum. Tim Liputan MNC Media melaporkan.